Setelah pembukaan Palang Puskesmas dan Kantor Dinas Kesehatan Merauke, Papua Selatan diwarnai ketegangan, sejumlah warga yang mengaku keluarga pemilik tanah sudah sebulan memasang penghalang di akses masuk kantor tersebut sehingga tidak dapat beroperasi. Ketegangan terjadi ketika warga menolak membuka kunci Puskesmas Rimbacaya dan Kantor Dinas Kesehatan Merauke, Papua Selatan pada Sabtu siang. Sejumlah orang yang mengaku pemilik tanah seluas 4 hektare itu menaruh palang dan mengunci akses masuk ke Puskesmas dan Kantor Dinas Kesehatan Merauke selama satu bulan sehingga tidak dapat beroperasi dan melayani masyarakat. Berdasarkan putusan pengadilan negeri Merauke, tanah tersebut sudah dibayarkan pemerintah sehingga polisi membuka paksa kunci pintu agar pelayanan publik dapat segera beroperasi. Sejumlah warga yang menolak tindakan polisi diamankan dan dibawa menggunakan truk. Ya pada prinsipnya kita kan sudah keterlibauan terkait dengan kantor Puskesmas dan Kantor Dinas Kesehatan Merauke segera dibuka. Terkait permasalahan pembayaran itu, ada prosedur ya kan, ada prosedur yang ada. Ya bisa lewat pengadilan atau tidak. Kalau upaya pemalangan ini kan itu upaya yang tidak dibenarkan segera. Ini kantor ya, ini masyarakat juga menguntungkan kantor ini, apalagi Puskesmas. Polisi menyita sejumlah senjata tajam dan menggeledah bagian dalam kantor Dinas Kesehatan Merauke yang sempat diduduki sejumlah orang. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.